Intro Halo selamat sore semua sobat-sobat di Reset di kursa auto dimanapun berada bertemu lagi dengan saya Wahyu hari ini kita akan seperti biasa review beberapa mobil di kursa mobil Palem Semih tepatnya di Namiroh mobil Pak Haji Otong kita akan review beberapa mobil hari ini ada Pajiro nanti yang pertama terus ada Nissan Serena HWS ada Nissan Serena HWS dan ada Avanza Veloz mari kita mulai dari Pajiro ini ada di depan saya ini ada Pajiro Pajiro Sport Exit tahun 2010 jadi kondisinya masih sangat layak masih sangat ya recommended lah untuk sobat-sobat di Reset Auto semuanya dimanapun berada ini dari segi body semuanya masih bagus ban-ban masih tebel pajak juga masih hidup bulan 5 tahun 2023 jadi masih beberapa bulan lah masih beberapa bulan lagi untuk perpanjangan STNK nah ini plat Jakarta Selatan ya plat ganjil Jakarta Selatan atas nama perorangan nah lebihnya lagi teman-teman nih ini kilometernya juga masih recommended banget kilometernya dari tahun 2010 sampai dengan sekarang itu baru jarak tempuhnya masih sekitar 100 ribu kilo jadi masih ya antara pakai dan tidak lah bajakan tidaknya seperti itu jadi masih bagus lah untuk apa namanya untuk sekelas Pajiro 2010 dengan kilometer 100 ribu nah ini kalau ada yang mau tanya nih ini harus cash apa bisa kredit gitu nah disini menjediakan fasilitas kredit teman-teman jadi disini teman-teman bisa kredit dengan DP yang terjangkau angsuran yang ringan proses yang cepat paling juga 2-3 hari data lengkap udah bisa dibawa mobilnya terus mengenai DP-nya berapa nih gitu kalau nanya DP ini Pak Haji kasih DP ke sobat-sobat di rusak auto semuanya itu cukup murah gak ya cukup murah cukup terjangkau bukan murah cukup terjangkau dengan kondisi seperti ini DP 35 juta masih bisa nego DP 35 juta masih bisa nego dengan angsuran 6 juta 900 ribu x 48 bulan ADDB atau dengan ADDM nya 47 bulan nah kalau masalah leasing teman-teman bisa pilih nih karena rekanan dari Namiroh mobil ini banyak leasingnya nanti bisa dikompromikan nah kalau masalah dengan harga cash nah ini kalau harga cash silahkan datang langsung ke Namiroh ketemu dengan Pak Haji Otong langsung silahkan nego nego sampai jadi sama Pak Haji nego sampai jadi teman-teman jadi kalau masalah harga cash nya silahkan datang langsung aja silahkan langsung datang silahkan langsung ketemu dengan Pak Haji ini untuk yang Pak Jiroh teman-teman ya nah ada lagi disini Nissan Serena HWS Nissan Serena HWS tahun 2015 ini saya juga rekomendasi banget mobil ini mobilnya cukup bagus mobilnya bagus terus untuk layakan pakenya masih sangat layak ya kan warna juga mendukung ini warna favorit warna putih yang biasa banyak dicari terus mengenai ban-ban juga masih sangat tebal-tebal pajak juga hidup sobat-sobat diri saya semua ini di bulan 7 tahun 2023 jadi masih beberapa bulan lagi lah dari sekarang itu baru perpanjangan juga dan ini juga atas nama perorangan dan kilometernya kilometernya sobat semua ini masih 65 ribu kilo jadi jarang banget ini mobil kepake masih nongkrong di garasi terus nah kalau nanya nih ini harganya berapa kalau mengenai harga cash silahkan langsung datang ke Namiroh ketemu langsung Pak Haji ini juga nego sampai jadi nego sampai jadi teman-teman nah kalau mengenai harga kredit ini DP-nya sangat-sangat terjangkau dengan uang muka 15 juta bisa kredit kredit paket angsurannya berapa angsurannya ini kenanya di angka 6.950.000 dikalikan 48 bulan untuk ADDB-nya untuk ADDM-nya kali 47 bulan nah mengenai kondisinya sendiri yang seperti yang saya jelaskan di awal saya sangat recommended cuman ini yang tipenya tipe tertinggi tapi belum panoramik ya sahabat-sahabat semua ini tipe tertinggi 2015 HWS cuman yang belum panoramik jadi yang masih belum ada panoramiknya nih cuman untuk segi harga sih recommended banget dengan DP 15 juta 6 jutaan 4 tahun teman-teman udah bisa menikmati kemewahan serena ini nah ini ada lagi nih teman-teman satu lagi nih di sini ada Avanza Veloz tahun 2011 transmisi automatic jadi ini automatic ya teman-teman ya kondisinya sendiri ini sekilas sih tampak hitam teman-teman cuman ini kalau seumpama kita deket kita deket kita lihat bener-bener ini warnanya sebenarnya biru tapi birunya itu biru nyaru hitam biru donker lah ya biru donker ini juga saya sangat rekomendasi mobil ini pertama dari segi kondisinya masih sangat layak sekali kondisinya sangat layak teman-teman sobat-sobat semua nah ini juga ban-ban juga masih bagus masih tebal body-body juga masih ngaleng pajak juga hidup teman-teman pajak masih hidup bulan 12 tahun 2023 untuk pajak STNK nya ya nah mengenai harganya sendiri berapa nih harga case nya untuk harga case silahkan teman-teman semua datang ke Namiroh langsung ketemu Pak Haji Otong nego sampai jadi teman-teman nego sampai jadi jadi langsung datang cek unit apa yang kurang nanti bisa dibicarakan dengan Pak Haji nego sampai jadi nah kalau untuk paket kreditnya teman-teman ini cukup dengan DP 10 juta teman-teman DP 10 juta angsuran 4.100.000 x 48 bulan untuk yang ADDB 47 bulan untuk yang ADDM nanti itu hitung-hitungkannya di DP nya aja nanti mau yang ADDP adanya mau ADDM untuk referensi leasingnya gimana banyak teman-teman referensi leasingnya seperti yang saya sebutkan di awal jadi Namiroh Mobil ini bekerja sama dengan leasing-leasing yang terkemuka lah ya leasing terkemuka jadi jangan khawatir teman-teman kalau teman-teman mau kredit oh ini saya maunya pakai A maunya pakai B maunya pakai C disini semua tersedia teman-teman mau syariah pun ada di Namiroh Mobil ini mau syariah pun ada jadi teman-teman jangan khawatir barang-barang disini pun kualitasnya terjamin platnya sendiri ganjil SNK atas nama perorangan tempatnya alamatnya di Jakarta Utara oke teman-teman cukup sekian review saya di Namiroh Mobil mudah-mudahan ini menjadikan referensi teman-teman yang minat untuk membeli mobil bekasnya dengan cara kredit ataupun cash jadi saya sudah review tadi ada 3 mobil ada Pajero Sport ada Nissan ada Nissan Serena HWS dan Avanza Veloz nah mudah-mudahan ini menjadi sumber referensi teman-teman yang ingin membeli mobil bekas secara tunai ataupun kredit yang masih sangat-sangat layak cukup sekian saya ucapkan terima kasih sudah menonton di Rosa Auto semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua dalam memilih mobil bekas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh